Intro Kita sudah bisa membuat pergerakan pada pemain utama Dan oke saya kembali ke photoshop untuk membuat Oke saya tutup disini Oke sepertinya tadi saya salah menutup project Oke berarti saya memakai manual Saya akan merubah Dan saya mau memberikan Oke saya hapus disini Dan Oh Dan Sepertinya saya menghabus juga yang ini Oke saya habus semua Dan disini saya mau membutuhkan ini Pemain yang mungkin setelah berjalan lalu berhenti Jadi disini saya membutuhkan pemain yang berhenti Oke saya membuat lagi Oke mungkin semacam ini Dan Oke saya memberikan Panjang Enter Kurang 1 piksel Oke Saya memberikan ini dan Edit Fill Saya memberikan di Yang baru foreground juga Oke seperti itu Dan saya memberikan lagi Dan saya memberikan lagi Di sini Baru lagi Dan Saya transform selection Saya memberikan separohnya Dan saya ubah posisi Seperti ini Seperti ini Dan enter Lalu Edit Fill Foreground Dan saya membuat lagi satu Klik kanan Klik kanan Klik kanan Transform selection Saya membuat semacam ini Dan saya Taruh disini Dan Oke saya enter Lalu saya Edit Fill Mana Fill Fill Oke Foreground Dan Di yang kedua Jika saya ini Matikan Saya mempunyai ini Dan disini Saya memberikan Di bawah Seperti ini Oke Saya menuju ke Move Tool Saya memberikan ke bawah Disini juga Ke bawah Dan nanti Di Badan dan kepala Saya memberikan ke bawah juga Dan sekarang Saya mengaktifkan yang ini dulu Saya simpan Save for web Dan Save Seri Diam Berdiri mungkin Berdiri satu Oke Seri berdiri satu Dan Saya menonaktifkan yang ini Saya memberikan yang ini Dan saya memberikan Move Save as Berdiri dua Oke seperti itu Saya simpan Dan saya sekarang menuju ke Game maker Dan di game maker Saya memberikan Sprite lagi Create sprite Dan disini Seri Berdiri Ah Diam mungkin Diam Seri diam Dan saya edit sprite Saya memberikan 80 140 Dan disini Saya memberikan Add From file Berdiri satu Open Dan Add from file Berdiri dua Berdiri dua Open Disini Saya mau Menghapus Dan saya sudah mempunyai ini Dan Oke Saya Nonaktifkan Klik oke Saya sudah mempunyai dua Dua Sprite Dan disini ada Seri diam Seri Dan Anda pastikan untuk Klik center disini Supaya dia di tengah-tengah Dan sama dengan Seri diam Klik center juga Supaya dia di tengah-tengah Ini untuk Menyamakan posisi Dan disini Saya menuju di Seri Saya sudah membuat Objek seri dan seri diam Di seri Saya memberikan Jika Jika tidak ada Key Oke Saya memberikan Jika tidak ada Key Saya add Event Keyboard Dan No key Oke Semacam itu Dan saya memberikan Disini Objeknya adalah Diam Dan Perform Mungkin yes Dan saya memberikan Oke Lalu saya memberikan Di move Saya memberikan Di tengah Oke Seperti ini Saya mempunyai Seperti ini Dan Disini saya copy Sekarang saya menuju Ke seri diam Di seri diam Saya memberikan Add Event Dan Key press Write Paste Dan saya ganti Disini Klik dua kali Ke Seri Saya klik ok Dan Di move Saya memberikan ke kanan Mungkin Empat Dan Oke Saya coba Oke dulu Jika sekarang Saya coba Saya sudah mempunyai Semacam ini Oke Saya memberikan Relatif mungkin Depress Write Oke Saya memberikan Di atasnya Saya coba Oke Hah Lujuh sekali Oke Saya salah Disini Diseri Oke Diseri mungkin Change Direction Saya taruh Atas juga Saya coba Lagi Oke Jadi Kita disini Perlu Perlu Memberikan Informasi Yang tepat Jadi Posisi ini Akan mempengaruhi Hasil Hasil Animasi Hasil Hasil Fungsi Yang kita Yang kita Berikan Dan Oke Kita sudah Mempunyai Fungsi Dimana Seri Saya Diam Dan Akhirnya Bergerak Seperti ini Dan kita Bisa memberikan Tombol-tombol Yang lain Dan memberikan Animasi Animasi Yang lain Jika Dia ke Kanan Kanan Anda Harus Memberikan Posisinya Ke Kanan Dan ke Kiri Ke Kiri Lalu Banyak Hal disini Yang bisa Kita Lakukan Oke Sekian Tutorial Tentang Pembuatan Animasi Dari Player Dan Kita lanjutkan Ke materi Selanjutnya Sampai Jumpa Salam Sampai